Pohon tumbang kibat hujan lebat menimpa sebuah mobil di Jalan Semenep menteng Jatah Pusat pada pukul 8 tadi malam. Dan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, mobil putih yang tertimpa pohon tumbang diketahui sedang dalam kondisi terparkir. Menurut saksi mata, pohon tumbang disebabkan hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi di Jakarta sejak Sabtu sore. Kejadiannya kurang lebih jam 8, kurang 11 menit. Waktu itu hujan deras banget sama anginnya kencang. Tiba-tiba yang pertama jatuh itu ranting yang kering jatuh. Tidak lama sekitar 2 menit atau 3 menit nyusul yang kering jatuh. Tapi jatuhnya pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi yang karena suara keras itu kena mobil sama percikan kabel itu. Sementara itu diduga akibat hujan deras siang disertai angin kencang pada Senin malam atap pelafon di lobi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kuningan Jakarta Selatan Jebol. Meski terlihat kucuran air dari atap, atap pelafon yang jebol tersebut masih menggantung. Jebolnya atap pelafon berkurang sekitar 3 meter itu membuat air tenggenang di area lobi gedung merah putih KPK ini.